Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM PKH dan BBNT Khususnya yang sampai pada hari ini Masih menanti-nanti pencairan uang PKH tahap keempat Maupun pencairan bantuan BBNT tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus pada bulan ini disalurkan Pada kesempatan pada hari ini Kembali saya akan kasih informasi Update terkini hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap keempat Maupun BBNT tahap kelima Pada hari ini apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum? Para KPM ini wajib mengetahuinya Perlu dipahami bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap keempat Maupun BBNT tahap kelima Ini akan segera dicairkan oleh Bang Himbara Kemasing-masing kartu KKS KPM Dalam waktu dekat Karena pada bulan Juli Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan bulan pencairan BBNT tahap kelima Karena dicairkan setiap dua bulan sekali Khusus KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Para KPM harap untuk bersiap Dan jangan kaget apabila ada kejutan saldo bantuan masuk Di dalam kartu KKS ATM Merah Putih Anda Pencairan PKH tahap keempat maupun BBNT tahap kelima Senilai Rp400.000 BBNT alokasi Juli dan Agustus Dan perlu diketahui lagi Bahwa sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap keempat Dan BBNT tahap kelima Ini pihak pusat terlebih dahulu Melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui bersama proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya Bantuan PKH tahap keempat Dan BBNT tahap kelima Kemasing-masing KKS KPM Dan perlu diketahui tahapan proses mekanisme pencairan Ini yang pertama Pihak pusat melakukan proses meng-SK-kan Para KPM PKH dan BBNT Untuk menetapkan masuk Sebagai penerima PKH dan BBNT Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH dan BBNT yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM Atau Surat Perintah Membayar ke KPPN Atau Kantor Perpendaharaan Negara untuk diterbitkan SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara Dan baru akan mulai dicairkan Kemasing-masing kartu KKS KPM Yang namanya sudah masuk di dalam SP2D data bayar Dan berikut langsung saja hasil cek saldo pencairan PKH tahap keempat Dan BBNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus pada hari ini Para KPM ini bisa dilihat Bukti struk pengecekan kartu KKS PKH tahap keempat Dan BBNT tahap kelima Pada hari ini sudah dicek Saldonya masih kosong, masih nol Belum ada kejutan pencairan Belum ada tanda-tanda pencairan Perlu dipahami SP2D surat cair PKH tahap keempat dan BBNT tahap kelima Itu belum diturunkan surat cairnya Hal ini yang menyebabkan saldonya masih kosong Saya selalu menghimbau Bagi KPM, PKH, dan BBNT Untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Ataupun ke agen Karena proses pencairan PKH tahap keempat Dan BBNT tahap kelima Itu belum dimulai Ini sudah ada buktinya masih jang Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!